Aku, kamu adalah cinta Ya selama ini aku ganti nantikan Cinta kita bersatu Sampai akhir waktu Penyanyi sih memang ujungnya harus coba ya Apapun itu, mau ikut pencarian bakat Sekarang bahkan semua orang udah bisa going indie sih Udah bisa rilis sendiri apa segala macem You just go with the flow gitu kalo emang lo pengen berkarya Kamu adalah cendu yang selalu membuat kamu bukan kaya Tak dapat aku berhenti untuk memikirkan kamu Kamu adalah cinta yang selama ini aku nanti nantikan Cinta kita bersatu Sampai akhir waktu Terima kasih 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 Akanlah jangkul yang selalu membuatku mabuk kebayang Untuk memikirkan kamu Aku mabuk kebayang Untuk memikirkan kamu Kamu adalah cinta yang selama ini aku nanti nantikan Cinta kita bersatu sampai akhir waktu Cinta kita bersatu sampai akhir waktu Cinta kita bersatu sampai akhir waktu Hai sobat musik kali ini music for us nya bersama Richard Ricardo dulu ya Yang pastinya kita selalu hadir menemani sobat musik dimanapun berada di seluruh channel TRV channel 333 Transvision ya kan Dan tentunya tadi sudah dibuka dengan lagu Candu yang langsung nyandu banget langsung menempel banget nih ke pikiran aku Ini lagunya enak banget buat goyang ya kan easy listening ya kan Langsung kita ngobrol sama penyanyinya Aku panggilnya Gabby 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 itu lagu Candu itu adalah lagu kamu yang single keberapa? Single debut, single pertama Single pertamanya itu di tahun? Di tahun 2022 Tahun 2022 ya Dan sekarang Gabby ini sudah punya 4 single Ini berarti konsepnya mau gimana nih? Mau bikin mini album kah? Atau mau langsung album gitu? Kalau siapa ya pengenin sih album ya? Langsung ya Bismillah ya Kita doakan nih sobat musik ya Untuk Gabby bisa punya album debut album pertamanya di belakang musik Tanah Air Yang pastinya Gabby sehat terus ya? Ya sehat Aku lihat Gabby ini juga selain nyanyi, pro lagi produktif juga jadi host ya? Iya dong, bener gak kalah sama kai chat Bener, bener coba promosi kamu ini apa namanya? Ngehost program apa namanya? Pasti obrolan viral Pasti obrolan viral ya? Berarti ngebahasin lagi viral-viral juga ya? Betul Jajanan viral gitu-gitu ya Tempat-tempat viral Betul, yes Ini ngehost gimana nih? Emang otodidak? Belajar sendiri? Atau memang suka aja gitu ngoce-ngoce apa gimana? Berawal dari mana tiba-tiba kamu bisa jadi host gitu? Berawal awalnya itu aku suka nge-MC di sekolah Oke Dari jaman SMP terus kok kayaknya agak sama kamera tuh gak ada malunya gitu Hei udah senang aja Pengen tampil aja ke bawah kamera itu dimakan gitu ya? Iya Rasanya happy ketemu orang banyak tuh happy gitu Dan sampai akhirnya ditawarin program itu Yes Oke Itu berarti udah lama? Dari 2023 akhir deh Oke sampai sekarang ya Sampai sekarang Tapi kalo misalkan kamu memilih kamu lebih suka mana? Lebih suka ngoceng-ngoceng ngehosting atau nge-MC atau nyanyi? Hmm Mau yang mana? Kalo disuruh muli agak pusing ya Nanti takutnya yang dipecat sama yang sini Hahaha Ini dua-duanya aja deh Terlalu seru aja gitu ya Terlalu seru aja Nah tapi anyway balik lagi ke lagu yang tadi Candu itu single pertamanya Gebby Itu yang nyiptain siapa? Itu yang nyiptain salah satu teman kita juga di label namanya Kak Bambang Oke Dan itu single pertama ya kan? Yes Kenapa memilih single pertama tuh langsung yang upbeat yang ceria gitu? Biasanya orang mengeluarkan single tuh yang melo-melow Yang cinta-cinta syahdu sendu gitu kan? Biar orang tersayat-sayat relate gitu dengan kehidupan percintaan Nah kamu memilih tiba-tiba ini single pertama yang ceria deh gitu candu gitu Ya jadi tuh sebenernya ada dua nih Kak Inciat ya Hmm pilihannya? Iya jadi pilihannya Apa? Jadi kayak ada dua alasannya Oh alasannya ada dua Alasannya ada dua Yang pertama itu karena aku kan lulusan pencarian bakat nih Di tahun 2018 tuh aku pernah ikut pencarian bakat Terus disitu apa ya pembawaan aku tuh ceria banget Akhirnya ketika aku masuk ke label vocal director aku waktu itu Kamelto Hai Kamelto Hai Kamelto Hai Kamelto Pernah kita undang juga loh kesini ya Di Music For Us ya Di juaranya viral Oh di juaranya viral Karena memang Kamelto ini kan vocal coach untuk singing competition ya Betul Famous banget ada Kamelto Baru mulai single juga anyway selamat ke single barunya Selamat Karena kita diundang dong ke Music For Us Melto ya Ya Eh nanti lagi ya beneran Udah pernah juga ya? Oh iya di Music For Us udah Oh udah pernah Jadi di pencarian bakat tuh aku memang di vocal coaching sama dia Ternyata di label yang aku masuk ini juga salah satu vocal coachnya dia juga Dia juga Akhirnya dia yang milih tuh lagu ini Dia milih Nah waktu itu kita ada perempuan tuh ada empat ya mau keluarin single semua penyanyi Dari empat baru sadar lagunya tuh mellow semua Akhirnya dipilih lah satu yang kayaknya harus ceria deh Eh ternyata itu Gabby yang harus ceria Gitu Yang candu itu ya Gitu Nah single pertama candu single kedua Miaw 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 Nanti kita sedikit ini ya nyanyiin ya Iya Semua single kamu Single ketiga Jangan pergi itu lah ya Jangan pergi ya kamu disini aja udah jangan pergi ya Iya mau gak pergi disini Nah justru ini gongnya nih yang mau kita highlight nih Sobat Music ya Yaitu adalah single terbarunya dari Gabby yang nanti juga akan dinyanyikan di akhir acara ini ya Yang tentunya ini baru dirilis nih ya Ini aku tadi udah dengerin juga lagunya Hmm sedih relate nih kayaknya aku lagi mengalami hal tersebut Semoga juga nanti Sobat Music juga relate gitu dengan lagu ini ya Apa judulnya single keempat ini? Judulnya peluk terakhir Peluk terakhir Berarti putus ya Shay? Iya Shay akhirnya putus Ya ampun So sad gitu Kayak aku lagi merasa kan baru putus juga Awww Makanya pas denger lagu kamu tuh Sedih banget Kok ini kayak relate banget sama kehidupan percintaan gue ya gitu Setelah berapa lama? Putusnya Ya Putus nyambung sih Awww Tapi baru-baru official putus lagi tuh bulan lalu Oke Bener-bener Makanya pas banget nih Pas Gabby mau promo single ini Gue dengerin lagi lagunya peluk terakhir ini Kayaknya ini ya gitu Maksudnya mewakili banget gitu Nanti kita bahas ya Ya boleh-boleh Yang bahasnya tadi udah 4 single ya kan Nah Kamu sendiri ini maksudnya Lebih suka dengan genre apa sih di dunia musik ini Sebagai penyanyi itu Kamu lebih kemana nih genrenya? Pop kah? Pure-pure yang pop banget? Atau kamu yang RnB gitu-gitu Atau semua musik, semua genre kamu bisa? Apa aja sikat gitu? Sebenernya kalo Karena kan aku juga suka nyanyi ya Ya jadinya kalo Even kita bisa ada di event-event tertentu Cannot help it Kayaknya kita harus bisa semua genre ya Ya Mau gak mau kan Tapi untuk single-single kamu Tapi kalo untuk perjalanan palingnya Pop RnB dan gospel sih Oh gitu ya Nah Kalo misalkan kamu sendiri Ini inspirasi bernyanyi dari siapa sih? Selain suka nyanyi dari kecil kan? Kebetulan orangnya dari sini ya Itu ibu saya Mama penyanyi? Mama penyanyi gereja Oh mantap ini Berawal dari mama lah Betul Berarti belajar dari mama Iya Oke Sering liat mama nyanyi Akhirnya pengen aja penyanyi gitu Betul Jadi memang keinginan diri sendiri Iya Tapi mama support mama tuh gimana nih Menurut kamu Selain dia memang support dalam artian Memang seorang ibu yang mendukung anak Tapi gimana nih Cara ngedidik mama untuk menjadikan kamu seorang penyanyi itu seperti apa sih? Kalo dari aku selalu mama tuh Hmm Jadi selama kita Aku apa ya namanya Kayak menjalani karir sebagai penyanyi gitu Dia selalu orang yang nasehatin sih Tapi bukan hanya yang kayak Ayo cuman supportnya cuman gini gini Tapi tegas juga gitu Gap kamu kalo mau gini harus begini Jadi We know how to adapt lah gitu ya Adaptasi dengan industri dan sebagainya Musik sedih Oh gak ada ya Jadi Masukan-masukan itu dari mama ya? Betul kebanyakan Sampai akhirnya aku Latihan vokal sih Jadi mama langsung yang ngajarin gitu Betul Oke Tapi kalo mama Cara Ngajarin nyanyinya tuh Yang kamu bilang tadi tegas gitu Tegas juga Kalo salah ya salah gitu Salah ya salah Dimarahin juga Dimarahin juga Anyway kamu Oh Kau jeserat ya Anyway kamu ini Anak keberapa dari berapa bersaudara Gap? Anak pertama dari dua bersaudara Oke Adikmu cewe cowok? Cowok Oke jadi sepasang ya Sepasang Nyanyi juga? Engga Jadi nyanyi cuma di rumah cuma mama sama kamu doang Iya Nah gitu Nah kalo Gabi sendiri ngeliat sosok mama ini seperti apa sih? Mama tuh inspirasi Memang itu salah satu kata yang Inspiring lah ya Very inspiring Terus kita mungkin dalam Katanya mungkin sehati ya Karena apa yang dia rasain aku rasain Apa yang aku rasain dia rasain Mana-mana bareng tuh sama mama? Engga bareng sih Engga selalu Apalagi kalo kerja kan pastikan dia Engga pasti banyak di rumah Cuman hari ini ikut Karena memang kalo aku syuting Segala macam tapi Nemenin lah ya Selalu nemenin Dari zaman pencarian bakat gitu Apa pesan mama yang melekat Di seorang Gabi gitu Untuk karir bermusik itu apa? Kalo karir bermusik sih Engga ya tapi in general kan ya Mama selalu ada dan dukung Gabi Selalu support gitu ya Papa juga support terus ya Iya Untuk bernyanyi gitu Betul Oke baiklah Nah tadi single kedua tuh namanya Miau 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 Itu ceria juga Ceria juga Jadi dua udah ceria nih Candu dan Miau Miau Betul Miau Miau ini inspirasi apa? Kucing dari kucing Bener Dari kucing betul Jadi gimana tuh? Siapa yang nciptain juga? Yang nciptain orang yang sama sama Candu Sama Terus anak samanya dia juga Dia juga Inspirasinya dari kucing itu Betul Apa ceritanya tentang apa? Jadi memang ceritanya kan Di video clipnya gak ada kucingnya Kak Kita syuting sama cuci kucing Ya kita juga Gimana ya awalnya Apa suka kucing? Suka Tapi kan kita agak Namanya kucing orang kan Kita kan juga Kasian juga nih Kita gendong-gendong Kak Sekarang mah mahal-mahal tuh Minta-minta Iphone sama motor Oh bukan ya Itu kucing garung gak liat say Ya memang dari situ Terus kayak pengen Rasanya kalo miau-miau tuh kan kayaknya agak gemush gitu Miau-miau Coba dengerin lang dikit dong lagunya miau-miau coba Cintaku padamu miau-miau sayangku padamu miau-miau Iya Itu sayang ke kucingnya Atau ibaratnya orang itu diibatkan jadi kucing Orang diibatkan jadi kucing Orang diibatkan kucing Oh jadi rasa sayangnya itu kayak Kita melihat kucing gitu ya Betul Diulus-elus Iya Pokoknya disayang-sayang gitu ya Oke itu single kedua Nah Itu nanti kita bisa Kalo misalkan sobat musik Penasaran nanti googling aja atau searching di Youtube Apa Kamu kalo Gaby Rene Gaby Rene ya Gitu Searching aja ya Untuk video clipnya miau-miau Nah single ketiganya ini tadi judulnya Jangan Pergi Ini udah mulai mellow nih Ini udah mellow Jadi 1,2 happy, 3,4 mellow Jangan Pergi ciptanya sama juga Beda Beda Oke Yang nyitain adalah Namanya Kak Firman Purnama Oke Rilisnya itu berarti tahun 2023 kemarin 2023 kemarin Oke Jangan Pergi Penasaran juga sih Coba nyanyiin sedikit aja satu mbak Jangan Pergi Single ketiganya dari Gaby sobat musik Ya Refnya aja ya Ku Ku mohon Jangan Pergi Ku belum siap kehilangan Apakah kamu tega Ku pasti kesempian Tunggulah sebentar lagi Ku kan bersiap untuk berpisah Tunggu tangan dong Tunggu tangan dong Jangan Pergi Jadi kamu itu Gak mau pergi gitu Yes Masih cinta gitu ya Konsepnya gitu ya Masih dong Tapi masih pun dianya Pengen putus gitu Iya Tapi kamu mohon-mohon jangan pergi Jangan pergi Jangan dong Kalau bisa jangan Oh gitu ya Kenapa jangan Apa yang perlu dipertahankan Tunggu ngapain cari yang baru Oh gitu Dengerin tuh Dengerin tuh ya Kata Gaby Kalau masih bisa dipertahankan Ngapain cari yang baru Tapi kalau udah toxic Tinggalin aja gitu ya Betul Karena kalau udah gak sehat hubungannya Tinggalin aja Nyapain-nyapain diri sendiri ya Itu pengalaman kayaknya Iya pengalaman Oke Tapi Gaby Kalau kamu bukan inspirasi bermusik Ada mamah gitu ya Iya Tapi ada dong idola gitu ya Idola Influence kamu untuk kayak Kamu bernyanyi Iya Iya Itu siapa? Kalau Jessie J sih sebenernya Oh tinggi nadanya ya Betul Kamu ngera Nada tinggi Sering ini juga Apa namanya Bisa juga Bukan bisa Pasti bisa Nge-explore gitu kali ya Iya gitu Sering explore juga nada-nada tinggi Iya Jessie J kan tinggi banget tuh nada-nadanya Lagu-lagunya juga kan gitu Dia suka gitu Iya Suka melihat Jessie J gitu ya Iya Karena kayak waktu audisi pencarian bakat tuh Lagu dia Price Tag Oke Memang lagu-lagu Jessie J ini juga sering Banyak banget dinyanyikan oleh Para peserta pencarian bakat ya Betul Gitu Karena dia juga Unik Jessie J ini ya Iya Udah jadi seorang penyanyi ya ikut kompetisi lagi Betul Iya kan Betul Dan menang pula Menang juara satu Emang jiwanya emang jiwa juara Best of the best deh Selain Jessie J siapa lagi yang kamu suka Jessie J kalo lokal Titi DJ Mami Titi Mami Titi Jangan berhenti mencintaiku Meski mentari berhenti bersinar Asik Jangan berubah sedikitpun Di dalam citamu Ku temukan bahagia Mami Titi Kenapa Mami Titi Karena kamu The Voice anaknya Mami Titi ya Betul Dan kamu waktu itu yang muter berapa orang coach yang muter Kebetulan memang sudah Tuhan pilihkan Titi DJ aja Titi DJ aja ya Memang idola kamu Jadi memang idolanya dan Mami Titi lah Bagaimana waktu itu di coaching sama Mami Titi Dia tuh ibu banget sih Makanya semua orang akhirnya panggilnya Mami kan Karena Mami banget Jadi waktu kita di pencarian bakat pun Bahkan kayak stylis Make up tuh akhirnya Timnya dia juga yang ngurusin gitu Kayak Ayah Adi yang ini gimana harus Kalian tuh harus ini Ada kencur on the spot Kita lagi shooting Dia mintain Bener-bener kayak Tunggu-tunggu ya Tim tunggu ya Aku ambil kencur dulu ada yang sakit Iya bener-bener Karena dia punya perona kencur ya Mami Titi ya Bener kan iya kan Buat suara bagus tuh ya Suara bagus Iya Jadi emang Apa namanya Legend lah DeFi ya gitu Memang single-singglenya juga Banyak banget yang disukain oleh masyarakat Dan juga tentunya pencinta musik tanah air ya Dan Dia ngebahas Mami nih ya kan Iya iya Bisa tribut ya Ya tribut Karena dia juga one album loh Sobat Musik ya 40 tahun berkarya Keren banget Itu memang inspiring banget Selain mama berarti Mami Titi dan juga Jessie J ya kan Nah Tapi aku mau mengetes bakat lain ya Sobat Musik ya Dari seorang Gabby Selain dia bisa MC Bisa jadi host Bisa juga nyanyi udah pasti Apakah dia bisa menciptakan lagu secara mendadak? Nah Oh ini ada main game ya Ada game Karena kita di Music For Us itu punya yang namanya Cilandak ya Oh Bukan Cilandak Jaksel ya Oh bukan ya Tapi cipta lagu mendadak gitu Cilandak cipta lagu mendadak ya Jadi gini Gabby contohnya Nah misalkan Misalkan Kalau aku bilang Kata misalkan sepatu Kamu harus bikin lirik yang ada kata sepatunya gitu Misalkan gitar harus bikin lirik yang ada gitarnya gitu Kata-kata gitarnya gitu Ya berapa lagu untuk Gabby kita Cilandaknya? Tiga lagu aja ya Oke Aku pikir dulu kata pertama yang susah kali ya Hmm Karena kamu Aku yakin kamu nih Orangnya suka belajar Suka riset Dan pasti kayaknya otaknya lah Cerdas banget Langsung cepet bisa nangkep gitu ya Coba Kata pertama Yaitu Handphone Oke boleh ya Seperti handphone yang menyala Ku ingin pesanmu datang menghampiriku Wah bisa nih Jadi single baru nih Judulnya handphone ya Ya boleh dong Oke Kata kedua Yaitu Koper deh Koper Random banget Random banget Dari handphone ke copper Traveling Abis ya Ini namanya traveling abis ya Ini satu program transmission bisa nih Ini bisa buat Gabby ya Program traveling kan Karena traveling bawa handphone bawa copper Nah iya kan, bener kan. Coba deh, kopar. Ku ingin bawa kopar yang ku ajak jalan-jalan bersama sobat musik. 4 musik for us, today we're so happy together. Cucok loh ya, langsung tuh bisa masuk ya kan. Jadi anthem di bumper ya. Ya bener-bener, bener-bener. Satu kata lagi apa ya buat Gabby ya. Apa ya? Mama. Aduh. Ibu atau Mama? Mama. Hari ini ku persembahkan untukmu lagu indah bernama mamaku. Yang cantik mendawan indah parasmu. Tak ada kata yang bisa ganti kamu. Spesial for you Mama. Mama ya. We love you Mama. Ya kan gitu. Nah itu tadi bisa juga tuh kata-katanya, masih inget gak kata-katanya? Nah nanti kita nonton lagi nanti kita. Kita rewind ya. Bagus itu tadi dibikin single ya. Nanti launchingnya tanggal, apa rilisnya tanggal 22 Desember ya. Iya. Pas hari Ibu ya. Nanti sobat musik tolong dicatatin ya. Oke oke oke. Nah apa namanya, ya Gabby ini juga kan lagi fokus jadi penyanyi religi ya. Gospel gitu ya. Berarti emang inspirasi tadi dari Mama itu ya kan penyanyi-penyanyi gereja gitu. Lagu religi udah ada? Udah. Udah ya. Berapa lagu? Sekarang udah rilis itu ada 8. Justru religinya lebih banyak ya gitu. Karena memang sering pelayanan juga kan gitu. Nah kenapa suka lagu-lagu gospel atau religi selain dari Mama deh gitu. Emang Gabbynya sendiri pengen gitu dari hati gitu. Pengen melayani gitu. Pengen nyanyi untuk di gereja gitu. Apa gimana? Karena emang dari kecil aku udah melayani dari umur 5 tahun sih Kak. Jadi motivasi melayani terus orang tua udah ajarin kita hati yang bertumbuh juga di gereja. Jadinya makin tubuh makin besar hatinya untuk melayani juga semakin besar. Gitu ya. Gitu sih. Untuk lagu-lagunya sendiri itu 8 lagu yang nyiptainya siapa? Pester Jonathan Prawira namanya. Oke. Dan itu berarti 8 lagu itu dari kapan tuh? Sehingga menghasilkan 8 lagu ini yang sudah ada untuk Gabby? Dari 2022 rilis. Oh cepet juga ya? Karena bareng sama gak lama sebelum Candu udah keluar. Udah keluar. Gitu. Berarti memang debut kamu itu setelah The Voice itu langsung banyak banget tawaran-tawaran nyanyi ya. Iya. Uji Tuhannya seperti itu. Jadi memang udah jalannya disitu ya gitu. Nah sekarang lagi fokus dengan single terbarunya justru yaitu Peluk Terakhir. Peluk Terakhir gitu kan. Nah ini sebelum Gabby nyanyi lagu Peluk Terakhir ini. Ya kan ini lagu terbarunya Gabby dan udah rilis juga di semua platform Music Indonesia. Ya Sobat Music dan juga video klipnya sudah ada juga ya. Sudah. Di Youtubenya Le Music. Betul. Ya kan gitu. Namanya Peluk Terakhir. Sebelum kita nyanyiin aku mau tanya-tanya dulu. Ini lagunya, lagu siapa, inspirasi dari mana ya kan. Terus juga proses pembuatan video klip dan lagunya berapa lama. Tuh ada 3 pertanyaan tuh. Yang pertama. Yang ciptain Kak Firman Purnama sama kayak Jangan Pergi. Oke. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua. Proses rekaman. Proses rekamannya berapa lama? Proses rekamannya sehari sih sebenarnya rekamannya sehari. Sehari. Cuman video klipnya kita juga buat sehari sih sebenarnya. Cepat berarti ya. Cepat, cepat. Inspirasi lagu ini kamu nanya gak sama penciptanya dari mana? Emang pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi satu. Terus yang kedua Gabby lagi harus juga ke mellow song juga sih. Karena kan kemen udah sempet happy-happy juga ya. Jadi bagi dua lah empat. Dua happy. Dua mellow. Target dari label gitu ya. Betul. Nah. Kedepannya kamu mau jangka panjang? Apalagi nih planning-planning kamu di label dan juga di dunia musik? Pastinya pengen keluarin album sih Kak. Album ya pastinya ya. Pengen banget ya. Kita go sebagai seorang penyanyi ya. Dan pengen juga karena aku juga udah ada mellow. Udah ada, maksudnya bellow to ballot. Terus kemen udah juga yang happy-happy. Yang kayaknya rada-rada candu kan juga rada-rada disco juga sebenarnya ya. Gitu. Miao-Miao juga yang easy listening. Yang lucu gitu. Gitu. Gwush gitu ya. Gwush gitu ya. Jadinya kayak pengen tetep explore things genre sih gitu. Jadi every genre lah kalo bisa kita seorang penyanyi ya. Jaraknya berapa lama untuk keluarin single baru lagi, single baru lagi, sehingga nanti menghasilkan sebuah album. Targetnya. PN-nya sih tiga bulan sekali Kak. Tiga bulan sekali ya. Sampai akhirnya nanti album itu muncul. Ya amin. Kalo misalkan nanti terjadi Tuhan berkendak, oh Gabby punya album. Tema albumnya apa tuh? Judulnya apa? Temanya, wah ini pertanyaan bagus banget lah. Karena aku gak kepikir ya. Saya kayak. Kan kamu udah punya empat gak berasa. Ntar lima, enam, tujuh, lapan. Albumnya minimal sepuluh kan. Benar. Tuh. Ada side A side B ya. Gak ada yang relate ini side A side B. Tuh. 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 Tuh ya angkatan kita ya. Katanya mini album juga enam juga udah bisa kan gitu. Benar mini album udah bisa. Betul. Kamu pengen temanya apa gitu? Yang album buat debut kamu pertama ini tuh apa temanya? Mungkin sebutannya ya. Mungkin history kali ya. Kayak perjalanan aku dari yang. Jernih. Betul. Jadi kayak gak hanya ngomongin soal, oh Gabby yang main release nih. Enggak. Sebenarnya itu juga dari lagu Candu sampai yang sekarang. Peluk terakhir itu juga sebenarnya berbicara soal proses promusik aku juga sih Kak. Oh gitu. Dan aku explore seperti apa di dunia rekaman. Karena kan gak gampang juga ya. Kita di industri musik juga. Kamu terlibat juga berarti di semua pembuatan lagu itu ya. Iya. Jadi kasih masukan gitu. Betul. Apa brainstorming bareng-bareng gitu ya. Betul. Dan misalkan kalau disuruh pilih dari keempat single ini gitu. Yang kamu banget mana sih? Ya aku banget. Candu. Candu sebenarnya ya gitu. Cuma kalau yang peluk terakhir ini memang memuakili penciptanya gitu ya. Dan semoga ini juga lagunya banyak didengarkan oleh semua sobat musik dimanapun berada. Dan juga didownload ya kan. Didengerin terus. Dan juga ditonton video klipnya ya kan. Kemarin pembuatan video klipnya dimana? Di Jakarta. Di Jakarta juga. Iya. Jadi memang apa namanya. Semua prosesnya berjalan dengan lancar dan cepat gitu ya. Iya. Gitu gitu gitu. Oke. Apa namanya. Yang pastinya sekali lagi Gabby yang hadir di sini. Ini membuktikan bahwa seorang penyanyi dari pencarian bakat itu juga punya struggle-nya ya kan. Even though menang gak menang ya memang harus tetap berkarir gitu. Iya. Apa. Apa namanya. Pesan-pesan kamu. Untuk para penyanyi-penyanyi di luar sana yang mungkin. Udah ikutan berbagai kompetisi. Udah berbagai. Udah ikutan. Apa namanya. Mencoba segala hal. Tapi. Kayaknya gue nyerah aja deh gitu. Contoh lah Gabby ya kan. Itu tetap. Akhirnya memang ada jalannya masing-masing gitu ya. Apa pesan kamu buat mereka-mereka di luar sana yang nonton sobat-sobat musik. Yang ataupun yang ingin jadi penyanyi. Apa pesannya Gabby? Kalau yang jadi penyanyi sih memang ujungnya ya harus coba ya. Apapun itu. Mau ikut pencarian bakat. Kayak. Sekarang bahkan semua orang udah bisa going indie-nya sih. Udah bisa release sendiri apa segala macam. Ya just go with the flow gitu. Kalau emang lu pengen berkarya gitu. Tapi kalau dibilang. Oh udah ikut pencarian bakat dan sebagainya. Udah juara ini juara itu. Even gak juara gitu ya. Aku juga gak juara. Tapi. Sebenernya percayalah pencarian bakat itu bukan akhir dari sebuah karir. Tapi malah awal. Awal ya. Dari sebuah karir ya. Karena ketika keluar. Ya maaf kata. Bahkan banyak juga yang mungkin. Sulit juga bertahan di industri gitu. Jadi. Mau menang mau kalah. Dua-duanya sama-sama. Mulai lagi dari awal sebenernya gitu. Jadi. Just try. Just go. Buat aku kayak. Udah lah. Coba aja terus gitu. Sampai oke. Sampai bisa. Sampai juga. Dan banyak kan juga. Hmm. Mungkin harus temuin warna. Sendiri juga kali ya. Ciri khas ya. Ciri khas icon. Karena teman-teman yang juga bertahan sama di sini juga. Karena mereka punya warna. Juga sih. Betul. Memang setuju sih. Di bidang apapun itu ya. Sobat musik ya. Ciri khas itu ataupun karakter itu penting banget ya. Yes. Karena dengan kita punya karakter. Berarti kita akan diingat oleh orang. Ya. Sama kan seperti halnya Gabby. Yang ini. Lagunya masih baru aku dengerin 2-3 kali. Tapi kayaknya udah nyangkut banget di telinga. Terima kasih. Namanya. Judul lagunya adalah Peluk Terakhir. Ya. Tapi ini bukan single terakhir dari Gabby ya. Karena Gabby akan terus ngeluarin single. Seperti harapannya. Nanti akan ada album juga. Untuk Gabby ya kan. Tapi harapan kita semua juga. Semoga single ini. Meledak. Dan banyak yang suka. Dan juga banyak yang relate. Dengan lagu peluk terakhir ini. Yang pastinya Gabby. Thank you so so much. Thank you. Sudah mampir ke Music for us. Ya kan. Obrolan yang sebentar ini. Semoga. Bisa menjadi inspirasi juga. Buat sobat musik. Dimana pun berada yang nonton. Ya kan. Thank you sobat musik. Kalau ingin. Tadi yang Gabby bilang. Berkarir menjadi seorang penyanyi. Jangan pantang menyerah ya. Ya. Justru terus coba hal. Terus aja coba. Kesempatan itu dicoba terus. Kesempatan itu dicoba terus. Dan temukanlah. Ciri khas. Ciri khas sendiri. Ya. Oke sobat musik. Terima kasih banyak. Sudah menyaksikan Music for Us. Episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton Music for Us. Setiap hari Jumat ya. Jam 18.30. Ya kan. Di seluruh channel TRV. Channel 333 Transvision. Dan kita juga ada YouTube channel kita nih. Di Transvision Official. Jangan lupa. Buat kalian semua bisa subscribe. Bisa like. Bisa komen. Bisa share. Dan juga. Kita ada aplikasi namanya. Aplikasi Cupmu. Cuman buat kamu. Kamu download juga. Dan bisa nonton. Di gadget kamu. Everywhere. Anywhere. Bisa nonton. Semua program-program yang seru-seru. Di seluruh channel TRV. Dan juga Transvision ya. Nah sekarang. Gaby akan nyanyi. Lagu terbarunya. Single terbarunya. Yaitu peluk terakhir ya. Peluk atau pelukan. Peluk. Peluk ya. Peluk terakhir. Ya. Single terbarunya Gaby. Jangan lupa sekali lagi dengerin. Di seluruh. Platform Music Indonesia. Dan. Please welcome. Gaby. Peluk terakhir. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Silahkan Gaby. Peluk terakhir. Gaby Rene. Sebelum kau benar-benar pergi dari ku. Berikan peluk terakhir. Berikan peluk terakhir. Dan rasakanlah kesedihanku. Kau tahu ku takkan bisa. Menjaga kepergianmu. Meski hari ini kita akan berpisah. Sejauh. Terakhir! song song! Sampai jumpa minggu depan! Sorry. Ada hari ini kita sudah cerah-cerah. Unclea, In Seeing saya lagi. Tidak akan ku kembali Ku tahu ku takkan bisa Mencegah kepergianmu Meski hari ini kita akan berpisah Telah kau kembalilah Kan ku menanti Ku menanti kau yang ku cinta Kembali bersamaku lagi Sampai kapanpun Kan ku nanti Ku mempulanglah keperlu Kan ku kembali Kan menanti Selamanya menanti Kau kembali 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 Tidak Kau kembali Kau kembali Kau kembali Terima kasih.